salam jumpa lagi di channel panduan latihan bahasa inggris jadi sekarang kita langsung aja nih teman teman jadi sekarang kita fokuskan tetep domanya ini ya, perbal non perbal standar SPOK nah kebetulan kita latihan fokus kemarin hari ini besok cuma dia bukan dialog, dia dialognya pendek cuma Ani sama Dina, Diri sama Heru Dino sama begitu pendek pendek cuma kebetulan saya arahkan disini past 10 present 10, present 10, present 10, future disini past 10, present 10, future begitu saya arahkan jadi bergantian past 10 present 10, present 10, future kan enak jadi teman teman jadi terbiasa past 10, present 10 present 10, future ini gabungan tapi masih dibatasi ya inilah sengaja saya buat seperti gini supaya teman teman terbiasa dengan past 10, present 10, present 10, future nah disini latihan kursa kata yang menggunakan non verbal disini ini keterangan tempat ini keterangan kata sifat ini pronoun kata sifat ini juga kata sifat nah itu jadi sekaligus nambah kursa kata-kata sifat disini ya penjelasannya gitu oke jadi nanti abis ini saya baca total nanti saya gak potong-potong ini penjelasannya udah sampai disini jadi fokus kalimat standar SP, SPOK tensisnya kemarin hari ini besok cuma dialognya ini ya sengaja dua-dua lain-lain oke ya nah si Anik ngomong gini what document did you sign last week? I sign new text document saya gak terjemahkan ya saya baca dulu ya saya baca langsung nih boleh dibaca sign boleh dibaca sign it nanti penjelasannya itu saya ulang lagi what document did you sign last week? I sign new text document what day do you want to sign document? I want to sign new text document today have you signed a text document? I've signed a text document recently when will you sign new text document? I will sign new text document next month did you celebrate your birthday? I celebrated my birthday last week does Mira want to celebrate her birthday? Mira wants to celebrate her birthday this month has Kuding Kuba Jr. ever celebrated his birthday? no Kuding has no ato hiya no he has never celebrated his birthday so far when will Brata celebrate his birthday? Brata might celebrate his birthday next Sunday why did you reject your new orders? I rejected them because of several bad customers to whom does Bella want to reject something? she wants to reject her formerly boyfriend's first wedding has Intan rejected uncleared bonus from customers? yes, she has rejected them from customers so far will Rinto reject his big bonus from clients? I think he will not reject his clients' big bonus to whom did you accompany last night? I accompanied my grandma, kid late whom does Unang want to accompany to? he wants to accompany his beloved sons where has Santi accompanied her baby? she has just accompanied her baby in bedroom why does Turner have to accompany new customers? he has to accompany them because of the last meeting to whom did you ask about new order? I asked about it to my one of staffs at that time to whom does Brown want to ask about new order? he wants to ask about order to his old customer has Harry ever asked about it in this customer? sorry has Harry ever asked about it at his customers? no he has never asked about it at his customer when shall Wina ask about it? Wina shall ask about it later on saya lanjutkan lagi baca ini supaya lengkap nih ini present dan semua non-forbal they are in their village how long are they there? they are for weeks there indeed we are happy today what is the happiness bro? I'm glad after meeting her I'm bored with my job why are you bored with that job? the job is not suited for me bro they are good friends bro how long are you with them? we are with them for years Donna is in her village now Donna sorry Donna is in her village now what for is she there? she is there to be with her grandma Roy is alone in Brent's office until what time is she there? until what time is he there? he is there alone till late bro a new company is very big where is the location bro? the location is in West Jakarta Roy and Ria are twin brother who is a bit older bro? Ria is a bit older than Roy she is a nice manager how is to be nice woman bro? how is to be nice woman bro? she is friendly with the customer he is a wise director how is to be wise man bro? he is always smile with employee I'm late to come my office why are you late to be there? I'm late because of crowded street we are hesitated to do it what reason are you hesitated? because it's more benefit I'm late to come my office I'm late to come my office I'm late to come my office sekarang sekalian terjemahan nah tadi bacaannya udah lengkap ya jadi sekarang dipotong-potong dengan penjelasan nih terjemahan maksudnya wadah kuman did you sign last week? dokumen apa lo? nanda nangin minggu lalu I sign it boleh dibaca? sign boleh I sign it boleh lah I sign it boleh gue tanda tangan dokumen pajak tuh nanda tangan nih gitu nah terus dia nanya sama si Dery ini aneh ini yang apa nanya si Dina terus Dery nanya si Heru Dino tanya Dono Dina tanya Dewi maksudnya temanya sama gitu kalau baca orang lo kapan nanya paca? udah kemarin lo hari ini tuh baca apa lo hari ini tanda tangan? gitu maksudnya gue tanya banyak gue udah tanda tangan tuh kalau ini kapan lo tanda tangan? besok gue tanda tangan bulan depan loh begitu maksudnya orang ngobrol kan begini kayak dia bilang what day do you want to sign document? hari apa lo buat tanda tangan dokumen? dokumen pajak I want to sign new tax document hari ini new present time gitu kalau tadi kan dokumen apa lo yang tanda tangan minggu lalu gue tanda tangan pajak gitu kalau ini si Dery lo hari ini udah tanda tangan deh tanda tangan iya gue mau tanda tangan pajak hari ini gitu have you nah si Dino have you sign it tak lo tanda tangan pajak dokumen pajak iya pajak maksudnya pajak apa ya dokumen pajak lah maksudnya ya pajak apalah pajak tahunan pokoknya pajak nih text document lo udah tanda tangan pajak? udah tanda tangan baru-baru ini tuh pake besok waktu ditanya terus ini si Rina lo kapan nanya tanda tangan pajak tuh kamu tanda tangan bulan depan tuh begitu orang ngobrol kan begini jadi bagaimana teman-teman mau ngomong bahasa Inggris ini belum pernah dikenalin ya ini bahasa Inggris ini mohon maaf ya akan akan gak akan pernah bisa ngomong kalau gak belajar ini kalau gak mau kenal ini gitu maksudnya saya harus terpaksa mengatakan ini kok susah ya ngomong bahasa Inggris ya susah orang teman-teman gak tertarik belajar ini ini kan pedoman namanya ini arahan ini mohon maaf ini ya emang ada sih orang gak pernah gak ada panduan ya banyak tapi kan juga punya tantangan sendiri dia mungkin apa ngapalinya tuh gak berhenti-berhenti tiap hari dia ngomong terus begitu pasti itu makanya sekali-kali dia tanya sama temen yang udah lo lancar bahasa Inggris gimana sih caranya paling iya kalau gak dia bilang ini lo berani aja yang penting paling bilang begitu lo latihan tiap hari paling bilang begitu jawabannya kan gak beri semangat kan begitu latihan tiap hari bagaimana gue latihan padahal begitu jawabannya ya kan ya gini dulu menurut saya ini yang ya saya beranilah bilang begini ini cara benar saya berani mengatakan ini cara yang benar pelatihan bahasa Inggris ya ini lo latihan apa coba pakai kata-perkata gak berkembang tuh puluhan tahun pakai idiometic ya gak apa-apa idiometic apalan kan bukan kalimat perasa juga bukan kalimat ini kalimat nih kalimat yang dipakai Biden ya pakai ini Donald Trump ya pakai ini sumpah dia kalimatnya kan kosa katanya panjang-panjang kan gitu ya jangan dulu jangan langsung di di chat apa di cacat dulu kok B.O. orang itu kan belum ukurannya belum kesitu sama juga kan begini ilustrasinya wih enak nonton balapan kemarin di racing terus lo musah main lo baru belajar misalnya gini kasar nah kita sendiri baru belajar naik sepeda motor mau ikut-ikut sama-sama racing gitu ya gak bisa dong kan belajar dulu bungsut dulu pecah dulu kepala gitu mohon maaf ini ya kan maksudnya bungsut jidatnya abis nonton racing wih wih belokannya wuh bisa tuh paling nah paling begitu sama bahasa ikut sih begitu ukurannya kalau mau ikut balap motor ya belajar dulu dong nikung-nikung yang serem-serem kan gitu ini sama juga begitu nih bertahap mohon maaf nih teman-teman itu ya tuh gitu nah ini sekarang si celebrate nih tadi kan melatih ini nih menerangani nah ini merayakan when did you celebrate your birthday kapan ulang tahun gue ulang tahun minggu lalu tuh i celebrate when does mira want nah si mira sama dia nanya ini mungkin satu orang nih nanya nih dia nanya kapan si mira merayakan ulang tahun mira mungkin bulan ini tuh what recent time tuh si kuding has kuding kubah junior anak apanya teman-teman lagi nanya has kuding kubah junior ini artis ya kuding kubah junior pernah gak dia nanya ulang tahun sejauh ini sih dia gak pernah ulang tahun tuh begitu ini artis ya ini best actor when will berata celebrate his birthday kapan pun si berata ulang tahun mungkin ya dia ulang tahun minggu depan tuh iya kan ini hari ini present perfect ini future ini present ini udah internasional udah mau pakai tenis yang mana lagi kalau kontinus ada satu lah misalnya disini misalnya ngapain tuh dia lagi ulang tahun sedang ulang tahun bisa kalau ditambahin disini karena kan jarang pesan kontinus dipakai gitu kan dia sedang berlangsung misalnya disini dibuat ilustrasi si Donald ngapain tuh rame-rame di kamar di di dia sedang merayakan ulang tahun sama temen-temannya begitu mungkin ilustrasinya oke ya tuh why did you reject you nih sekarang menolak pakai kata reject kenapa lo nolak pesanan yang baru tuh gue nolak karena gak beres tuh pelanggan gitu ya ini pura-pura aja nih beresnya bayarnya telah terus gitu kan kalau si Bella masih apa tuh dia nolak sesuatu dia nolak sama mantan yang dulu gitu rayuan mantan dulu ya mungkin gak ada kebalikan gitu kan has Intan rejected ungreen bonus apakah Intan sudah telah menolak bonus yang gak jelas itu iya dia nolak bonus yang gak jelas sejauh ini dia sering nolak bonus yang gak jelas gitu wow ideal nih cerita ideal nih si Rinto will will Rinto reject his bonus from play si Rinto nolak tuh mau nolak tuh dia bonus dari kliennya dia gak akan menolak bonus besar dari kliennya gitu ya Rinto manager lah kadang-kadang begitu tuh jadi company last night nah ini menemani siapa lo menemani tadi malem gue menemani oma sampe malem icompanit my grandma dinley udah sunang want to accompany sunang menemani apa nih hari ini dia menemani anaknya tuh his beloved son anak kesayangan where has son accompanied her baby dimana sendi telah bayinya di di ruang di kamar why does Dino have to accompany harus nih mengapa Tono harus menemani pelanggan barunya dia harus menemani mereka karena ini pertemuan akhir maksudnya the meeting gitu to whom do you ask about new order siapa lo nanya tentang order baru i ask you about it to my one of staff salah satu staff waktu itu di kantor to whom does Brown want to ask about new order siapa tuh Brown minta order barunya dia minta sama pelanggan lamanya has he ever asked about it pernah gak sehari minta pelanggan pelanggannya itu ya dia dia gak pernah he has never asked about it gak pernah dia minta thanksy kali ya he has never asked about it at his customer when shall winna ask kapan winna nanya masalah itu sel about it later on nanti tuh later on nanti tuh winna sel ask about it later on gitu ya ni ya ni dia 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 sengaja non-verbal mereka tuh di kampung halaman how long are they there berapa lama mereka disana they are for a week there indeed we are happy oh gue bener-bener seneng hari ini kenapa lo seneng gitu maksudnya after meeting ketemu deh sama gebetan gitu sama bokeh sama pacar gitu i'm worried with my job bosen gue pekerjaan kenapa lo bosen gitu gak cocok sama gue gitu ini bangsa ini sih begini coba diapalin i'm worried with my job why i worried with that job tuh ada ini gandengan ini gak bisa diganti ini ada kalahnya juga saya setel supaya kalau begini udah gak bisa diganti the job is not suited for me bro they are good friends bro how long are you with them we are with them for years udah berapa lama lo bersam sama dia tahun-tahun si donna tuh sekarang di kampung halaman ngapain dia kesana gitu ya dia kangen sama omanya tuh she is there to be with her grandma so si rohnya sendirian tuh sampai jam berapa dia disitu ya sampai malam mungkin gitu gak ada mungkinnya she is there alone till late a new company is very big perusahaan yang besar perusahaan yang baru tuh besar sekali lokasinya di barat where is its location ini lokasinya nyanya disini its location gak boleh ada koma disini the location is in Newest Jakarta di Jakarta barat lokasinya Roy and Ria are twin brother kembar nih who is siapa yang lebih tua ya sedikit lebih tua si Ria dari istilah jadi ceweknya lebih tua she is nice manager gimana dia bisa bisa menyenangkan dia drama sama pelanggannya gitu customer he is wise director yang bijak gimana dia bisa bijak ya dia selalu tersenyum sama karyawannya ya gak tau terenyum apa itu I am late to come my office gue terlambat nih pake I am late to come ya ini kan pernyataan aja bukan past 10 lambat gue dateng kenapa lo lambat dia nanya langsung pake prosesnya karena jalanan macet kalau mau diganti past 10 bisa aja I was late to come why were you late I was late because of crowded state ya memang idealnya nih past 10 tapi kan kita latihan present 10 gitu teman-teman kalau udah pinter tau bisa protes ini karena emang udah dilakukan I was late bisa diganti why are you excited mengapa ragu-ragu melakukan itu alasan apa sih aku ragu-ragu karena untungnya kecil kayak gitu oke ya saya kira itu dulu ya saya kira itu dulu teman-teman ulang-ulang lagi tuh ya saya kira itu dulu thank you very much for joining this program ya mohon maaf kurang lebihnya kalau ada kata-kata yang ya biasanya ya begitulah cara saya mengajar cara saya menyampaikan video oke thank you bye-bye wakil malakum